halo 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 teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan mereview mod busit terbaru ini adalah mod Scorpion X ya dari karuseri tentrem dan untuk livery nya ini adalah livery Scorpion holiday special narasansa tapi ini bukan Scorpion X yang special customer narasansa ya ini Scorpion X yang biasa karena dari fog lampnya ini biasa ya hanya menggunakan satu fog lamp kalau yang customer narasansa itu ada dua kamu nggak salah dan untuk modnya ini sudah dilengkapi dengan ACC yang bisa bergerak tentunya yang kalian suka ya dan untuk stop lampnya juga sudah dilengkapi dengan kacamika yang sangat keren sekali jadi tidak hanya polosan dan pokoknya bagi teman-teman yang menginginkan mod ini silahkan cek link yang ada di deskripsi ya Oke sebelum melanjutkan videonya jangan lupa to like comment share and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke kita langsung saja kita akan review dari belakangnya disini untuk perlampuan belakangnya sudah normal semua ya seperti lampu sen rim dan juga lampu mundur mantap dan sekarang kita putar untuk lampunya kita cek untuk lampu depannya ya supaya tidak silau nah untuk lampu depannya di sini seperti yang lawas ya di sini masih menggunakan lampu dari Scorpion X tentunya sangat keren banget ya dan juga sudah dilengkapi dengan ACC yang bisa bergerak salah satunya adalah gantungan busway dan bagi teman-teman yang bingung untuk tempat sennya itu dimana untuk tempat sennya itu berada di bagian spionnya karena untuk bagian lampu ini hanya ada lampu dan untuk sennya ini bagian pintu ya jarang-jarang untuk lampu sen ini dikasih di bagian pintu untuk pintunya depan belakang ini menggunakan sliding door dan untuk animasinya ini sudah dilengkapi dengan animasi tiga tiga animasi ya satu animasi bagasi kiri dan satunya kanan dan untuk animasi ketiga ini kita lihat apa ya tadi saya itu kurang temui atau belum bisa menemukan Oh ternyata ini ya bagian bagasi depan ini bisa dibuka walaupun ini menggunakan sasis bermesin belakang jadi untuk bagian depan ini digunakan sebagai bagasi mantap dan kita kita non-aktifkan lagi untuk animasinya Oh nggak usah ya dan untuk dashboardnya ini seperti dashboard dari Scorpion King karena dashboardnya menggunakan dashboard yang lama belum yang Avanti series Oke untuk dashboardnya seperti ini kombinasi wood panel sama warna putih ya di sini oke mantap untuk spionnya juga mantap ya untuk spionnya juga besar di sini dan kita coba untuk jalan-jalan kita matikan semua animasi oke untuk settingannya ini mas banget ya karena tidak terlalu over dan juga untuk suspensinya juga empuk banget walaupun ini menggunakan mesin Hino RK8 dan untuk gantungan ACC yang bagian depan ini enggak bisa bergerak ya atau kaku ini mantap pokoknya dan bagi teman-teman yang ingin mencoba ke mod ini silakan link downloadnya sudah saya taruh di deskripsi ya nanti linknya pokoknya sudah ada di deskripsi kalian tidak perlu untuk mencari lagi dan ini kita akan coba nanjak ya di pegunungan ini 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 tepatnya di Wonogiri waduh kita nabrak dong kita nabrak dari truk tangki nya tapi enggak apa-apa kita lanjutkan lagi Oke di sini misalnya kan kita hanya turun ya biasanya dari pegunungan ini tapi ini kita naik enggak apa-apa kita cari yang beda ya Oke mantap untuk gasnya ini juga lumayan kencang waduh kita nabrak dong dan kita berhenti di sini saja ya dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini bila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf saya Fabri Shetan channel salam busit mani